Percepatan vaksinasi bagi kalangan prioritas seperti tenaga kesehatan, petugas publik, dan lansia terus dilakukan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, hingga 22 Maret vaksinasi tahap pertama baru mencapai 171.331 orang atau 11,37 persen. Sementara vaksinasi tahap kedua sebanyak 71.999 orang atau 4,78 persen. Total sasaran vaksinasi di Sulawesi Selatan sebanyak 6.493 lebih orang dengan pembagian tenaga kesehatan 58.858 orang, tenaga publik 694.477 orang, dan lansia 753.303 orang. Ditargetkan, vaksinasi di tahap kedua rampung pada Mei mendatang. Ya, kalau kita lihat kembali, untuk tahapan pertama SDM Kesehatan kita sudah capai target. Nah, untuk tahap kedua petugas publik dan lansia, kita memang untuk petugas publik di pencapaian Sulawesi Selatan itu sudah 14,30 persen untuk nusul satu. Sedangkan lansia memang masih di angka 1,24 persen. Jadi, total kita itu memang antara SDM Kesehatan, petugas publik, dan lansia itu kita sudah berada di 11,37 persen. Dan ini kita harapkan bulan Mei ya, itu sudah bisa tercapai target untuk tahap kedua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.